Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera kembali dengan saya Bung Ropan dan saya akan berbicara kali ini persiapan tim U20 kita akan menghadapi Moldova dalam pertandingan kedua di, mungkin di stadionya sama ya, di Ataturk, Turki. Kita tahu bersama bahwa tim Aswan Sintayong ini mengalahkan Moldova dalam pertandingan pertama selalu dengan 3-1 dan memainkan pertandingan kedua pada hari Jumat pasukan STJ juga bertekad, tentunya tidak mau kalah dan memenangkan pertandingan kedua melawan tim yang sama. Kalau bisa dilihat saya meyakini, ketika kita tertinggal 1-0 lewat Viku Bulmaga saat itu pemain dari Moldova kita bisa bangkit dan di babak kedua ada 3 gol yang dihasilkan oleh Rabani Tasnim, oleh Muhammad Ferrari, dan kemudian oleh Marcelino Ferdinand yang mencetak gol lewat penalti. Nah, bagi Moldova tentunya mereka juga ingin mendapatkan hasil yang bagus, hasil yang baik tidak ingin sampai mereka kalah di pertandingan kedua. Kalau mereka bisa menangkan artinya ini ada draw, kalah di pertandingan pertama namun bisa menang di pertandingan kedua. Tapi kembali ke tim kita, kalau melihat dari kita main dan kita bisa menguasai pressing yang sangat bagus dari pemain-pemain kita, walaupun dari segi finishing memang perlu untuk diperbaiki dan itu diakui oleh STJ untuk dilakukan evaluasi setelah usai pertandingan di laga pertama saya rasa kita bisa menang lagi. Kalau menurut saya, kalau pemain-pemain bermain seperti di pertandingan pertama terutama di babak kedua ya, bagaimana kita bermain sangat bagus ada pergantian-pergantian pemain ya setelah dibawa pertama kurang begitu bagus STJ bisa memasukkan terutama Rabani Tasnim dan ada Faris ya, Sanadin yang tampil sangat oke, sangat bagus untuk menggalang lini tengah bersama dengan Arkan Fikri juga dengan Marcelino Verinand dan ini menjadi kekuatan, modal kuat bagi tim Nas U20 kita sehingga Moldova tidak bisa berbuat banyak. Nah, di pertandingan kedua, apa yang harus dimainkan oleh STJ menghadapi Moldova yang bertekad untuk bisa membalas kekalahan mereka. Pasukan Stoika, Stefan Stoika ini, pasti ingin berharap banyak bahwa mereka bisa mengalahkan tim Indonesia karena mereka kan ada penasaran di sini sempat unggul 1-0 bahkan sampai di 45 menit pertama mereka bisa menekan kita dan kemenangan seperti akan mereka miliki ada beberapa peluang juga yang tercipta namun mereka tidak mendapatkan itu setelah perubahan-perubahan yang dibuat oleh STJ untuk membuat tim kita termotivasi ada gol balasan Rabani Tasnim sana untuk bisa membalikan keadaan dimana kita bisa keluar dari tekanan dan tampil sangat bagus. Nah, mereka tentunya ingin melihat bagaimana kesempatan kans mereka untuk mengalahkan tim U20 kita pasti Stoika sebagai pelatih sudah mengetahui pemain-pemain mana yang perlu untuk diawasi sektor mana yang bisa mereka eksploitasi di sini untuk mereka bisa masuk dianggap sebagai kelemahan bagi tim kita sehingga mereka bisa mencetak gol dan mereka pasti ingin melakukan hal yang sama tidak mau berbuat kesalahan untuk kedua kali kalau mereka bisa unggul pertama mencetak gol lebih dulu lagi di pertandingan kedua mereka pasti akan berhati-hati untuk waspada menghadapi tekanan pemain-pemain Indonesia karena dalam hal kita bisa merebut bola untuk melakukan counter attack ini kita jauh lebih bagus dibandingkan mereka nah, bagi STY bisa saja ada rotasi karena menurut saya lihat ya STY ini kan sulit diprediksi dan selalu pintar ya sangat jeli untuk bagaimana yang dia harus bisa memainkan skema permainan atau di lapangan dengan starting eleven dia untuk merotasi pemain juga tidak pernah ada rasa gentar, berani ya itulah kekuatan bagi STY percaya diri dengan tim asuhannya nah, melawan Moldova di pertandingan kedua saya juga berpikir dia akan melakukan hal yang sama katakan bermain dengan 4-3-3 tidak perlu dengan 3-4-3 karena bermain dengan 3-back yang menjadi kesukaan kalau 4-3-3 ada perubahan dengan Franky Misa katakan bermain mengisi posisi 2-3 di sini bermain di kiri dan Kakang Rudianto tetap bermain di posisi kanan berarti bermain dengan 4-back Robby Darwish dan Muhammad Ferrari yang akan bermain 2 center-back cahaya tetap di bawah mister nah, ini tentunya saya pikir ini adalah kekuatan yang paling bagus paling baik kalau coba bermain dengan 4 pemain belakang ini dan 3 pemain tengah harus lebih awal dimainkan Sanadin tentunya yang tampil sangat bagus ya, di pertandingan pertama Sanadin bisa dipercayakan dan berduit dengan Marcelino Fernand yang mengatur ritme permainan dari tengah bersama dengan Arkan Fikri tentunya yang cepat untuk bisa masuk ketika kita menguasai bola dia akan membantu di depan entah Ronaldo Quate yang akan dimainkan depan atau Hoki Caraga namun kalau bermain dengan 4-3-3 saya pikir di sini Rabani Tasnim bisa dimainkan lebih awal entah bermain dengan Hoki ya bermain dengan karena lini depan ini dirasakan memang kurang begitu efektif setelah memainkan 3 pertandingan uji coba baik Cakalikispor ketika kita menang 2-1 kemudian kita juga kalah dari Turki dan akhirnya kita bisa menang melawan Moldova nah tentunya di depan ini STY agak penasaran bagaimana untuk membuat memotivasi Hoki Caraca Ronaldo Quate untuk bisa mencetak gol tapi kalau 3 di depan siapa Rabani adalah pilihan saya tentunya bisa ditempatkan kalau ditempatkan di sini lebih awal jangan masuk lagi sebagai super sub menampingi katakan Hoki Caraca karena kita butuh Hoki untuk bisa membuat gol belum mencetak gol tapi dia harus bisa membuat gol dalam pertandingan kedua Riki Pratama juga masih bisa menjadi alternatif lain walaupun kita tahu bersama masih ada Niko disana kemudian masih ada Ginanjar Wakyu yang mungkin masih bisa dimainkan tentunya semua adalah dari STY tapi saya pikir itulah tadi dengan Riki bermain mungkin ada dengan Hoki dan Rabani ini perlu untuk dicoba tapi tidak ada salah juga kalau Niko bermain disana kemudian dengan Ginanjar juga dimainkan lebih awal itu kan semua adalah hak bagi seorang STY tapi saya lihat kalau bermain dengan 4-3-3 ini kerangka tim yang sangat bagus atau memainkan semua itu bermain yang tampil di bawah kedua melawan Moldova ketika kita menguasai permainan dan kita bisa mencetak tiga gol ke kawan Moldova ini juga bisa dipertahankan menjadi the winning team lah bisa dikatakan dalam pertandingan kedua nah bagi Moldova sendiri atau Stefan Stoica ini dia sudah melihat bahwa Arkan Fikri Marcelino Verinan dan terutama kedua Sanadin ini adalah kunci permainan kita ini tiga ini kolaborasinya sangat bagus sekali sehingga dia perlu untuk menaruh saya pikir banyak pemain di tengah untuk bertarung dengan pemain kita bukan tidak mungkin dia akan pasang bisa saja dengan 4-5-1 dengan hanya satu striker di depan Kuros mungkin akan di depan Sergei Miskov akan ditarik untuk bermain di tengah bersama dengan Viko Bulmaga di sini ada Vlad juga Colis yang bisa ditampilkan di tengah sehingga dengan menumpuk pemain tengah bisa mencegah bagaimana serangan-serangan yang datang dari lini kedua kita yang dianggap sangat berbahaya untuk bisa mengubah permainan mereka bisa mencetak gol terutama dari Sanadin dari Marcelino yang sangat baik Arkan Fikri penguasaan bola kita oke cara menahan bola pemain tiga pemain ini sangat baik visi bermain dengan bagus dan pasti sudah dicermati oleh Stoika dalam pertandingan nanti kalau tiga ini mereka bisa redamkan ini jauh lebih bagus tentunya bisa mengurangi peluang Indonesia untuk bisa mencetak gol karena bola-bola dari tiga pemain ini bagus sekali passing-passing itu sangat terukur ke garis depan di samping tentunya harus bisa mematikan mengawasi pergerakan entah dari Rabani kalau dimainkan lebih awal atau dengan hoki nah kita akan lihat nantinya taktik apa yang akan dikembangkan oleh Stoika sebagai juru taktik atau arsitek dari Moldova ini untuk bisa meredam kekuatan pemain-pemain kita terutama bagaimana pertarungan dengan menumpuk pemain ini bertarung dengan tiga pemain yang saya sebut tadi Marcelino Arkan disana Sanadin ini menarik tentunya dan pertandingan ini akan kembali disiarkan langsung oleh stasiun televisi ANTV ya pada jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat dan mungkin kita bisa saksikan bersama-sama saya berharap dan tentunya harapan besar ditujukan kepada tim Garuda Nusantara ini agar mendapatkan hasil yang positif sebelum mengakhiri uji coba TC yang berlangsung di Antalya di Turki dan pindah ke Malaha di Spanyol karena mungkin tanggal 45 ini adalah terakhir bagi tim U20 kita berada di Turki dan akan menuju ke Spanyol untuk melihat lagi beberapa pertandingan uji coba sebelum kembali pada tanggal 4 Desember yang akan datang sampai disini bagaimana preview saya untuk menyambut pertandingan kedua Indonesia U20 menghadapi Moldova U20 dan tetap yakin dengan Garuda Nusantara ini bahwa kita bisa mendapatkan kemenangan karena kemenangan ini sangat penting untuk memacu motivasi pemain-pemain kita kalau bicara soal fisik pemain kita sudah oke lah di bawah ST apalagi mental kita kan sudah teruji dalam pertandingan pertama aja dari raster tinggal kita bisa berbalik bisa memenangkan pertandingan tapi di pertandingan kedua saya berharap sekali kita jangan sampai tertinggal lagi lini belakang harus fokus bagi Ferrari Roby Darwish dan kawan-kawan kalau kita bisa mencetak gol lebih dulu saya pikir justru mental dari pemain-pemain U20 Moldova ini akan down akan turun dan kita bisa mendapatkan kemenangan telak kembali oke sampai disini dan channel Bung Lopat tetap didukung oleh Astra Credit Companies ada Dabinder jagonya pompa air ada juga Kroisang disana Resto Delis dan Kopi Tubur Gajah oke chao